Salah satunya dari sosok wanita cantik, nasib ojol yang hilang sepeda motor langsung dapat 2 unit. Rezeki tidak terduga datang kepada pengendara ojek online yakni Soleh Darmawan yang viral di media sosial. Sebab Soleh Darmawan ketibaan rezeki nomplok, mendapat sumbangan 2 sepeda motor sekaligus. Hal ini, lantara sebelumnya ojol Soleh Darmawan kehilangan sepeda motor di parkiran masjid setelah sholat isyak dan viral di media sosial. Kejadian khas itu menimpa Soleh Darmawan di sebuah masjid di kawasan Kampung Cijahe, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 22 November 2023. Soleh Darmawan menangis dan terduduk melihat sepeda motor yang dibeli dari uang tambungannya lenyap hanya menyisakan helm. Padahal, sepeda motor itu jadi kendaraan untuk mencari sesuap nasih untuk keluarga. Namun ternyata, hilangnya sepeda motor Soleh justru berbuah rezeki ganda. Soalnya, Soleh langsung mendapat 2 sumbangan sepeda motor sekaligus. Soleh mendapatkan sumbangan 2 motor dari Kapolres Jakarta Selatan melalui komunitas motor dan istri anggota DPRD. Dikutip dari Instagram Bogor24 update, terlihat Soleh sangat senang diberikan motor baru, pengganti motor lamanya yang hilang. Soleh tersenyum merekas sembarin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya. Soleh pun bahagia dan wajahnya tak berhenti tersenyum setelah kesedihan itu sindah. Belum lagi, salah satu motor yang diberikan itu sama persis dengan motornya yang hilang digondol orang. Di tempat lain terpantau dalam akun Instagram Noni Ayi, istri anggota DPRD Kota Bogor, membagikan momen saat memberikan motor kepada Soleh. Istri anggota DPRD, Rusli Prihat Tevi, tampak mengunjungi langsung ke diamat Soleh. Dia terlihat langsung mengajak sang driver dan istri ke tempat Dylan Motor untuk membelikannya motor. Bukti nyata bahwa media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Dengan adanya kisah dari Pak Soleh ini, kita bisa sama-sama meyakini bahwa Allah memberikan kita musibah dan akan menggantinya dengan yang lebih baik tulisnya. Tak hanya itu saja, terpantau dia juga memberikan bantuan berupa sembahko terhadap Soleh Dalmawan. Sebelumnya, peristiwa Soleh kehilangan motornya sempat viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tangi Soleh pecah saat duduk di teras masjid setelah motornya menghilang di parkiran. Saat kejadian, Soleh sedang sholat berjamaah di masjid kawasan Cijahe. Saat sholat isya, pada rekaan kedua, Soleh melihat adanya sorotan lampu motor yang mengarah masuk ke area parkir masjid. Dia pun menduga pemotor itu hendak sholat, namun selang 30 detik. Pemotor ini kembali keluar masjid. Beres sholat isya, Soleh pun langsung keluar masjid. Sontak dirinya pun langsung lemas ketika melihat di parkiran motornya merek Honda Vario Merah penombor polisi F5604 AAC tidak terlihat. Hanya sisa helm yang disimpan di upil masjid.